Dalam kegiatan dialog Ramadan yang digelar pihak pengelola Taman Kuliner Pandawa Perumahan Persada Bantan, Kelurahan Kalodran, Kecamatan Wolantaka, Kota Serang, Bantan, Rabu Petang dengan tema peran serta pemerintah Kota Serang dalam peningkatan ekonomi pelaku usaha UMKM. Wakil Ketua DPR Kota Serang, Ratu Ria Mariana, mengatakan, PKK berupaya melakukan perubahan perda terkait UMKM, khususnya dalam mendukung usaha perdagangan para pelaku usaha. Menurutnya, isi dari perda UMKM yang ada lebih menitik beratkan pendapatan atau retribusi dan izin, bahkan cenderung kurang mendukung terhadap para pelaku UMKM. Kedepan, DPR Kota Serang akan melakukan revisi atau perubahan perda UMKM, khususnya terhadap beberapa poin yang ada di dalamnya, salah satunya menempatkan produk UMKM lokal ke ritel. Satunya ya, kita akan mencintai kembali dengan yang lain, sehingga menciptakan perda yang benar-benar bagus dan juga berkualitas. Salah satunya ingin saya, karena itu muncul bahwa nanti pelaku UMKM itu bisa menempatkan produk-produknya di tempat-tempat, apa itu, ya, detel. Pertama modern. Pertama modern. Pertama modern, lain-lain, ada juga banyak kan. Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kota Serang, Wahyu Nur Jamil mengatakan mengenai rencana perubahan perda UMKM, pihak akan mendukung sepenuhnya, karena selama ini pihak ritel mengambil produk UMKM lokal melalui sistem konsinyasi. Wahyu menginginkan di dalam perda tentang UMKM yang ingin direvisi oleh pimpinan DPRD mengatur pihak ritel wajib membeli produk UMKM yang dipasarkan mereka. Banyak permasalahan UMKM yang belum terselesaikan secara tuntas di kota Serang, mulai dari promosi produk, kemudian bantuan usaha permodalan, hingga minimnya kesempatan bagi pelaku UMKM untuk lebih melebarkan jangkauan. Dan Mawijaya, Jurnalis Banta TV dari Serang, memberitakan.